Presiden Joko Widodo menyesalkan keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI asal Indonesia, Tuti Tursilawati pada Senin lalu. Ya, sebagai latar belakang saja bahwa Tuti ini dihukum mati atas tuduhan pembunuhan berencana kepada majikannya. Sayangnya, eksekusi mati dilakukan tanpa notifikasi terlebih dahulu. Suasana harum menyelimuti keluarga Tuti Tursilawati di desa Cikesik, Majelengka, Jawa Barat, Rupagi. Tuti merupakan tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Pihak keluarga sangat terkejut karena tidak tahu menahu soal eksekusi mati ini. Sebelum eksekusi dilakukan, Tuti masih berkomunikasi dengan baik ke pihak keluarga. Namun Tuti tutup mulut soal eksekusi mati dan pemerintah Arab Saudi juga tidak memberi notifikasi apapun keperwakilan Indonesia di sana. Bukan kaget lagi, Pak. Saya syok. Soalnya nggak ada kabar beritanya. Mereka minggu kemarin habis telepon-teleponan, video polan itu. Jadi nggak ada pirasat apa-apa bahkan mau meninggal. Nggak ada. Lihatkan ceritanya baik-baik aja, sehat. Nggak ada mengeluh sedikit, nggak ada. Keluarga Tuti berharap pemerintah bisa membantu keinginan berziarah ke makam Tuti. Presiden Joko Widodo menyesalkan keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI asal Indonesia Tuti Tursilawati Senin lalu. Pemerintah terus mengupayakan hak TKI yang bekerja di luar negeri, terutama Arab Saudi. Nota protes pun disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi atas kejadian ini. Seperti yang lalu, baik KBRI, baik KJRI ini tidak mendapatkan pemberitahuan awal tentang akan dieksekusinya Ibu Tuti Tursilawati ini. Kita juga sudah menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan menyampaikan protes mengenai eksekusi itu. Sudah. Dan tadi sudah saya sampaikan kan, pada saat kesini terakhir minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ke Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengenai ini juga. Tuti Tursilawati, tenaga kerja wanita yang bekerja sejak 2009, dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana kepada majikannya. Tuti terbukti memukulkan sebilah kayu pada majikannya kemudian melarikan diri setelah mengaku sering mendapat perlakuan tidak senonoh seperti pelecehan seksual oleh majikannya. Terima kasih telah menonton!